Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari umul mu'minin Yaitu ibunya Abdullah Sayyidatina Aisyah Bahwasan Sayyidatina Aisyah Memang dijuluki umul mu'minin Karena beliau adalah Istri Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dan dia mempunyai anak namanya Abdullah Sungguhnya Abdullah itu bukan anak kandungnya sendiri Tapi itu anak daripada saudarinya yang bernama Asma Kemudian diasuhnya dan dirawatnya oleh Aisyah Maka dikenallah Abdullah Sebagai anaknya Anak angkat daripada Sayyidatina Aisyah R.A. Ia berkata Kola Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bahwasannya Rasulullah bersamna Ada satu pasukan Yang menyerang Ka'bah Manakala mereka sampai pada tanah yang lapang Di pinggiran Ka'bah Mereka habis ditelan bumi Dari awal sampai akhirnya Mereka terbenam oleh perut bumi Atau bahasa sekarangnya terjadi likuifaksinya Yaitu sesuatu yang ada di atas perut bumi Kemudian ditelan oleh perut bumi Kola semaka Aisyah berkata Kultu aku berkata Atau aku bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasul Kaya fayuksafu biawalihim wa akhirihim Wafim aswakuhum Waman laisa minhum Wahai Rasul Bagaimana mereka bisa dipendam Dari awal sampai akhir mereka Padahal diantara mereka Ada yang bukan golongan mereka Kola maka Rasulullah bersabda Yukshafu biawalihim wa akhirihim Sumayubbaasuna ala niyatihim Mereka dibenamkan dari awal sampai akhir ke dalam perut bumi Kemudian mereka nanti akan dibangkitkan tergantung atas niat mereka Mutafak ala ya Hazul lafaz Lafzul al-Bukhari Lafaz dari Imam Bukhari Di hazul hadis pada hadis ini Faidahnya adalah Atah zir minmu sahabati ahli zumi wa mujalasat Peringatan dari Nabi Bahwasannya Kamu orang soleh Jangan sampai bergaul Atau Nongkrong Bersama orang-orang yang suka berlaku zonim Suka berlaku maksiat Dan juga suka dengan sesuatu yang mungkar Wa andal ukubah Bawasannya hukuman Kalau Allah kasih Timpa Allah datangin di atas mereka Talzimuhum ahum Pasti Lazim Akan kena tuh Yang nongkrong sama ahli maksiat Kalau Allah udah kasih Musibah Kalau Allah udah turunin Azab di atas mereka Wa anahu yu'amil indal hisab Bikos di minal khir wasyar Bahwasannya Mereka nanti akan dihisab Tergantung apa Maksudnya dia Apakah dia berlaku baik Apakah dia berlaku Buruh Wafi hadis Ibni Umar marfuan Ada pun Ada riwayat dalam Lafaz Abdullah bin Umar Secara marfu Ida anzallallahu bikaw min azaban Manakal Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan satu azab Pada satu kaum Asawbal azab Mankana fihim Mereka pasti akan tertimpa azab Dan siapa saja yang ada pada saat itu Sumah bu'isu ala niatihim Kemudian mereka akan dibangkitkan Tergantung atas niat mereka Nah artinya Kita kudu ulampongin juga tuh niat Manakala kita bergaul bersama mereka Atau pada saat itu kita sedang Memberi nasihat mereka Namun niatnya lempongin Niatnya untuk dakwah Berbuat baik Beramal soleh Jangan sampai kita nongkrong sama mereka Karena memang Ngikut Dengan niat mereka Nanti Orang soleh yang tadi itu Akan sangat berbahaya dan celaka Kalau niatnya sampai Salah Makanya tuh Selalu awali Atau lempongin Niat kita Kalau mau berbuat Sesuatu Kembalikan segala urusan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya nanti dibangkitkan Tergantung atas apa yang Ia niatkan Kalau niatnya baik Allah bales baik Kalau niatnya buruk Allah bales keburukan Ya Nah itulah faidah-faidah Yang dapat kita Serap Daripada hadis ini Bahwasannya Nabi Mengingatkan kita Jangan terlalu Akrab Terlalu sering bergaul Dengan ahli maksiat Sekedar kenal boleh Karena tujuannya untuk memberi nasihat Yang dilarang oleh Nabi adalah Bergaul Ya Bersama mereka Kemudian duduk bersama mereka Manakala mereka sedang berbuat maksiat Ya Yang ditakuti oleh Nabi adalah Kamu akan tertimpa nanti Ya Manakala Allah Sedang Murka Memberikan Ujian dan azab Kepada ahli maksiat tersebut Kemudian saudara Hadis yang ketiga Wan Aisyata Radhiallahu anha Bahwasannya Dari Sayyidatuna Aisyah Semoga Allah Meredainya Ya Hadis ini yang ketiga Dari Sayyidatuna Aisyah Lagi Ya Yaitu Ibunya Abdullah Kolats Beliau berkata Kolan Nabi Rasulullah bersabda La Hidrata Ba'dal Fatih Walakin Jihadun Waniyatun Waidha Istan Fartum Fanfiru Mutafak Aleh Nabi bersabda Bahwasannya Enggak ada lagi Yang namanya Hijrah Setelah Yawmul Fatah Penaklukan Kota Mekah Tetapi Yang ada Hanya Jihad Dan niat Yang baik Waidha Istan Fartum Apabila Kalian telah Disuruh Keluar Oleh Imamul Muminin Pemimpin Orang Mumin Untuk Melakukan Hijrah Atau Untuk Melakukan Jihad Maksud Saya Fanfiru Maka Bersegera Untuk Melaksanakannya Mutafak Aleh Wa Maknahu Artinya La Hijrata Mimak Geta Li Anah Sorot Dar Islamin Tidak Ada Lagi Hijrah Fardu Hijrah Sudah Gugur Setelah Terjadinya Yawmul Fatah Penaklukan Kota Suci Mekah Karena Mekah Sudah Menjadi Kota Islam Pada Saat Itu Memang Hijrah Hukumnya Wajib Dari Mekah Kemadinah Kenapa Karena Pada Saat Itu Umat Islam Banyak Mengalami Kezoliman Penyiksaan Di Kota Suci Mekah Karena Mereka Belum Menjadi Mayoritas Tapi Minoritas Nah Orang-orang Kafir Mushrikin Pada Saat Itu Sering Menyiksa Orang-orang Islam Agar Kembali Lagi Orang-orang Islam Kepada Agama Lama Mereka Yaitu Menyembah Berhala Imam Khutabi Berkata Dan Yang Lainnya Juga Kanatil Hijrah Fardun Dulu Hijrah Itu Hukumnya Fardun Atau Wajib Di Awal Islam Pada Awal Permulaan Islam Alaman Aslama Bagi Mereka Yang Sudah Masuk Islam Likilatil Muslimin Karena Minoritas Orang Muslimin Bil Madinah Di Kota Madinah Wah Haji Atuhum Ilal Ijdimah Dan Mereka Mempunyai Hajat Atau Sangat Butuh Untuk Melakukan Perkumpulan Falam Ma Fatah Allahu Maggata Dakhulan Nasa Fidini Lahi Afu Anja Tapi Manakala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menaklukan Kota Suci Mekah Maka Orang-orang Pada Saat Itu Masuk Agama Allah Secara Berbondong Bondong Maka Ketika Umat Islam Sudah Menjadi Mayoritas Di Mekah Maka gugurlah Fardu Daripada Hijrah Pasakoto Fardul Hijrah Ilal Madinah Maka gugurlah Fardu Hijrah Madinah Namun Tersisalah Wajibnya Melakukan Jihad Namun Hukum Jihad Tetap Tidak Berubah Hukumnya Tetap Wajib Jihad Ada Dua Yang Pertama Jihad Melawan Napsu Yaitu Jihad Terbesar Dan Yang Kedua Jihad Melawan Orang Kafir Itu Jihad Yang Kecil Melakukan Jihad Hukumnya Wajib Apalagi Jihad Melawan Hawa Napsu Kita Karena Sesungguhnya Musuh Itu Ada Berada Di dalam Diri Kita Yang Menyatu Di dalam Diri Kita Musuh Kita Tidak Kelihatan Ternyata Diri Kita Yaitu Napsu Kita Suatu Hari Rasulullah Bersabda Pada Sahabatnya Setelah Melakukan Peperangan Kita Akan Kembali Pada Jihad Yang Lebih Besar Dari Jihad Ini Maka Sahabat Bertanya Jihad Apa Lagi Rasul Yaitu Jihad Melawan Hawa Napsu Kata Nabi Begitu Pada Sahabatnya Artinya Jihad Melawan Hawa Napsu Di Dalam Diri Kita Ini Jihad Yang Paling Besar Jihad Melawan Orang Kafir Itu Jihad Kecil Karena Balasannya Setelah Meninggal Atau Wafat Langsung Surga Mudah Namun Yang Yang Paling Terberat Adalah Melawan Hawa Napsu Kita Wa Niat Alaman Kom Dan Niat Wajib Bagi Orang Yang Mau Melakukan Melakukannya Wa Auna Zala Bih Adu Atau Mereka Yang Ingin Turun Melawan Musu Artinya Jihad Dan Niat Hukumnya Masih Menjadi Fardu Wakolal Mawardi Dan Imam Mawardi Berkata Ida Khodaro Ala Izharidin Ti Biladin Min Biladil Kufri Apabila Mampu Bagi Kamu Untuk Melakukan Siar Agama Pada Satu Negara Orang Kapir Fal Iqo Mafiha Afdol Mena Rehla Minha Maka Menegakannya Itu Hukumnya Lebih Afdol Daripada Kamu Hijrah Lama Yartaji Minduh Ligayrihi Fil Islam Karena Pak Karena Saat itu Sangat Diharapkan Ya Daripada Masuk Kedalam Agama Islam Kol Hafiz Berkata Imam Hafiz Kanatil Hikmah Tiwujubil Hijrah Alaman As-Selama Dulu Hikmahnya Wajib Hijrah Itu Bagi Orang Yang Baru Masuk Islam Tujuannya Apa Liyusallim Liyusallima Min azal Kuffar Supaya Mereka Selamat Daripada Godaan Atau Siksaan Dari Orang-orang Kafir Pada Saat Itu Fainahum Kanu Yu'azibuna Man Aslama Ila An Yerja Andi Ini Karena Mereka Dulu Sering Diazab Disiksa Orang-orang Islam Karena Orang-orang Islam Pada Saat Itu Minoritas Sekali Mereka Disiksa Tujuannya Untuk Apa Supaya Mereka Kembali Lagi Ke Agama Mereka Yang Lama Yaitu Menyembah Berhala Saudara Hadis Yang Kedua Dan Ketiga Ini Memberi Arti Bahwasannya Kita Berbuat Harus Lebih Ikhlas Niat Kita Bagusin Lagi Lempongin Lagi Carilah Redo Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apapun Yang Terjadi Yang Namanya Ruh Atau Nyawa Kita Tidak Bisa Dikira Kirakan Kapan Dan Datangnya Ajal Menjemput Kita Kita Hanya Perlu Kehati Hatian Dalam Bergaul Dalam Hidup Yang Penting Lempongin Niat Ikhlasin Niat Mana Kala Berbuat Maka Insya Allah Kita Akan Dibangkitkan Tergantung Apa Yang Kita Niatkan Sudaraku Yang Budiman Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Sini Saja Pembahasan Kita Dua Hadis Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Juga Dapat Kita Amalkan Sama-sama Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Untuk Menutup Daripada Kajian Kita Kali Ini Kita Berdoa Ya Allah Semoga Engkau Memberikan Kami Hidayah Memberikan Rahmat Memberikan Mangfirah Dan Ma'una Memberikan Keberkahan Berkah umur Untuk selalu taat Kepadamu Untuk selalu taat Kepada Nasihat Baginda Rasulullah Berikan Keberkahan Rezeki Kami Diluaskan Dan Dilapangkan Diberikan Keberkahan Usaha Dan Bisnis Kami Semoga Engkau Lancarkan Dan Mudah-mudahan Engkau Selalu Berikan Kami Kesehatan Dijauhkan Dari Segala Penyakit Dijauhkan Dari Segala Musibah Dan Marah Bahaya Dan Dijadikannya Anak-anak Kami Anak-anak Yang Soleh Dan Soleh Amin Ya Rabbal Alamin Kita Tutup Dengan Doa Kaparatil Majlis Subhanaka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanaka Subhanakan Sampad Subhanakan Subhanak Dari Sampad